Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat sore teman-teman amis Teman-teman pembudidaya ikan gabus Ini masih jumpa lagi bersama saya Wisnu Jati Di channel budidaya ikan gabus kebumen Ini teman-teman Aktivitas sore ini saya masih di Purorjo Samatan Butuh, Purorjo, Jawa Tengah Ini sore ini saya lagi Berkunjung ke rumahnya Mas Teguh Mas Teguh di Samatan Butuh Kabupaten Purorjo ini saya lagi Lihat kolamnya beliau ini Lumayan teman-teman kolam tanah Kurang lebih kedalaman air Sekarang musim kemarau Sisa kedalaman air kurang lebih sekitar 1 meter Ini Estimasi sekitar 12 X 15 Ini Panjang kolam 15 meter Untuk lebarnya sekitar 12 meter Untuk kolam tanah Dengan panjang Kolam 15 meter Dan Lebarnya 12 meter Ini cuman ditebar disini Cuman 3000 ekor Oh rapatut deh 3000 ekor teman-teman 3000 ekor dengan Kedalaman air Dan lebar kolam seperti itu Jadi ruang geraknya ikan itu sangat luas Apalagi di kolam tanah Seperti ini Untuk pertumbuhannya itu sangat Cepat sangat bagus Nah ini info dari teman saya ini Tabur disini mulai 10 cm Duang kangen kolam tanah Rekannya pertumbuhannya lebih maksimal Nah ini belakang saya ini kolam tanah juga Digali langsung pakai alat berat Ya kalau nggak dipakai cangkul ini 2 tahun Nggak rampung-rampung ya pak Ya Nah ini rekan saya ini Bapak Eko Lagi yang nantar saya Di sini Ya kalau ini ada 15 meter ya mas ya Lebarnya ya Ini teman-teman Kopiko Ya kopi sore pinggir kolam ini Ini gabungnya udah gede-gede juga ya mas ya Di sini ya Ini estimasi kalau sekarang Satu kental ada mas Ada nggak kira-kira Gabuse ya Ada satu kental ya Mantap ya mas Ini rata-rata kayaknya udah gede-gede Apalagi ini makan ini Anakan nila gitu ya Nah ini teman-teman Lebar kolam ini 15an meter Panjangnya hampir 20an meter ini teman-teman Orang patut Juraga nempang ya 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 Kalau saya masih punya lahan seperti ini Saya bikin kolam semua Berhubung Mohon maaf Lahan di tempat saya habis Besok saya taruh kolam di atap rumah sekalian Yang penting jadi kolam semua Sebelah kona kembang Sebelah kona kolam juga Masya Allah Ya 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 Ini teman-teman Juraga nempang ini Ini saya baru lihat Satu kolam pertama Ini kurang lebih 12x15 Ini samping kanan saya Kolam gabus ini Untuk pembesaran Samping kiri saya Ini kurang lebih Sekitar 15x20 meter Ini kan gabus Dicampur sama nila Spekulasinya Seperti ini teman-teman Jadi kalau Nila itu Apa Nila beranak Anakan nila Berkembang biak Sambil untuk pakan Untuk upan Ikan gabus itu Pakan alami Ibaratnya Nggak perlu ngasih makan Untuk nilainya Dikasih pakan kangkung aja Wah ini teman-teman Sangat luas Kolamnya Luas sekali Mantep Juraga nempang Oh ini saya lanjut Jalan lagi Jalan lagi Ke kolam sebelahnya Kalau yang ini Metodenya panjang Mas ya Wah ini ternyata Kawan kita Mas Ini punya kolam Ini juga Kolam nila Tapi kalau ini Nggak ada gabus ya Mas ya Fokus nila Mantep Ini kurang lebih Sekitar Tujuan meter Ya 7 meter Terus 8 meter Kerti 30 ya mas 7 kali 30 meter Teman-teman Oh Kalah Lapangan poli Oke teman-teman Mantep Pokoknya tetap semangat Tetap hamis Oh Sama-sama Penghobi kan Sama-sama Penghobi Pembudidaya Kalau udah jalan-jalan Seperti ini Jadi Napa Jadi greget Pengen bikin kolam Yang gede Seperti ini Oke Terima kasih teman-teman Lanjut di part berikutnya Nanti masih bersama saya Windu Jati Di channel Budidaya ikan gabus Kebumen Saya mau lanjut Jalan-jalan sore Di Purworejo Oh Mau lihat kolam-kolamnya Teman-teman kita Pembudidaya ikan gabus Di Purworejo Jawa Tengah Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Jangan lupa